Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya, dalam rangka memahati baga masyarakat Kabupaten Cianyut, hal ini sesuai instruksi Bapak Presiden PPB Indonesia yang kemarin langsung datang ke Kabupaten Cianyut didampingi oleh kita, ayah Pak Kepala MPB, mendampingi beliau dan beliau menikersikan kepada saya agar penanganan-penanganan kebencanaan ini bisa lebih cepat. Tentunya saya melaksanakan perintah dari Bapak Presiden untuk segera mendata warga masyarakat yang rumahnya ancur. Ada yang ancur, ada yang rusak petak, dan ada yang rusak ringan. Insya Allah menanti oleh Kepala BNPB akan menantinya akan dijelaskan termasuk dari Kementerian PU. Kemudian juga sebelumnya juga saya sampaikan pada musiknya yang menjadi ujung tempat kita, Pak Kades, Pak Binsa, Pak Binkab Timas. Tadi saya ditelepon oleh Pak Gubernur, Pak Gubernur hari ini masih ada di lokasi. Ternyata masih banyak warga kita yang belum menerima bantuan. Masih kelaparan, bahkan ada yang enggak makan. Karena sulitnya peroportasi. Bahkan kami juga petugas di sini juga Pak Kapores, Pak Adan, Tim, datang ke sana, di tengah jalan sudah di-stop oleh warga. Sehingga kesulitan untuk mencapai titik yang akan wujud. Di jalan di-stop, di jalan di-stop. Tidak tanya tim kita ini harus dikawal, harus dikawal oleh Pani Polri, sehingga akan mencapai titik-titik yang kita wujud. Akhirnya yang di-awal itu mungkin banyak bantuan, yang di-wujud sama sekali tidak menampak bantuan. Pak Gubernur hari ini meriwap sedang belanja. Belanja makanan 2 miliar. Langsung hari ini pun akan dibagikan. Dan ini Pak Gubernur sedapatnya saja. Tentunya ini pun pasti-pasti ada warga kita yang belum kebahagiaan. Nah tentunya hari ini, harus saya dengan Pak Kapores, kita sisir. Kita sisir hari ini semua warga Cianyut tidak boleh ada yang kelaparan. Tidak boleh ada yang tidak meniwap bantuan. Kasian mereka. Dosa kita kalau ada warga tidak bisa makan. Kita selaku pemimpin. Dan dapur pun saya akasihkan si kepala BNPB dapur. Terus tanki. Ternyata beliau gak ngomongin saya pas saya selat subuh itu tanki dari BNPB. Terjejer. Luar biasa. Tinggal kita minta daerah mana yang tidak menerima air. Kita supaya-supaya terus. Dan tentunya komunikasinya ini harus yang langkah. Pak Pak Binsa, Pak Binsa, Pak Binsa, Pak Pak Binsa, Pak Pak Ibu Kepala Desa, ada komunikasi untuk melakukan pemberian kepada rakyat masyarakat. Kalau sudah lengkap, ya mungkin dari data warga masyarakat bangunannya yang hancur, yang disambingan dari Pak Kepala BNPB dengan jajarannya, juga dari Kementerian Mentoran, untuk menjelaskan kepada warga masyarakat. Dan saya minta, sesuai untuk sepresiden, tiga hari data tersebut harus selesai. Dan juga mohon Pak Sakulmila dari Winsur, yang tidak pendampingan sesuai arahan dari Pak Kepala BNPB untuk percepatan subuh itu. Itu saja yang saya sampaikan, dan selalu saya mahu arahan bimbingan dari Pak Kepala BNPB. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siapadu, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dijen Rumahan Kenumpian PUPR, Bapak Bupati Kabupaten Cianjur, para penjabat kesulam satu, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan untuk persatu. Pertama-tama saya mengikuti atau menyambung apa yang disampaikan Pak Bupati tadi. Ini sudah hari kedua. Hari ketiga, kemarin kita fokus terkait kunjungan-kunjungan. Bahkan Bapak Presiden datang ke sini. Tetapi kunjungan-kunjungan itu bukan kemudian selesai. Raksanaan Pergas. Tetapi mulailah itu kita bekerja dengan sebaik-baiknya demi membantu masyarakat terdampak bencana alami. Saya Kepala BNPB, saya Lieutenant General TNI Suharyanto. Sesuai amanat undang-undang nomor 27 tahun 2004. Bahwa pada saat tanggap darurat, BNPB memegang komando. Jadi pada saat tanggap darurat sekarang ini, setiap pelaksanaan penanganan bencana harus dikomandoi oleh BNPB. Itu amanat undang-undang. Bukan amanat saya atau keinginan saya. Ini saya perlu cerita dulu supaya nanti langkah-langkah penanganannya bisa sinergi, serentak, komandonya jelas, hasilnya nanti bisa bagus. Kemudian Bapak Presiden tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati sangat menaruh perhatian yang luar biasa kepada BNP Cianjur ini. Dan petunjuk beliau harus cepat. Makanya kita akan laksanakan rapat koordinasi seperti ini setiap hari. Pagi-pagi, semua unsur yang terlibat, baik itu kementerian, pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, lembaga-lembaga yang akan membantu, perorangan semuanya terintegrasi. Agar tidak ada yang sendiri-sendiri. Dan saya sudah tugaskan, sudah tunjuk para pejabat yang bukan hanya repel-repol bawah, tapi pejabat-pejabat ke salon 1 sebagai penanggung jawab kegiatan. Setiap hari juga, Kepala BNP BNP akan ada di sini. Yang pertama yang harus dilakukan, yang pertama yang harus dilakukan, fokus golden time, tiga kali 24 jam. Waktu yang harus kita fokuskan semuanya dalam pencarian dan evakuasi korban. Ini kita tidak bisa nyeserahkan dari badan sar nasional saja. Tidak. Bisa TNI Polri, kemudian juga relawan, unsur-unsur yang terlibat lainnya yang ingin mencari, semuanya terkonsentrasi. Contoh, hari ini ada empat titik yang akan menjadi fokus pencarian. Datanya masih simpang siur. Kemarin, kita konfrensi PES kewartawan, ada 268 yang meninggal dunia. 122 yang bisa teridentifikasi. Dari 268, 122 masih berapa? Kemudian masih ada 151 lagi yang hilang. Pagi ini, sudah muncul lagi angka 284 yang meninggal dunia. Di luar yang hilang, di luar yang teridentifikasi. Artinya, ini datanya masih belum rapi. Masih belum rapi. Mudah-mudahan satu hari ini bisa rapi. Bisa jelas ini. Baik data dari relawan, data dari desa, data dari kecamatan, ini harus rapi. Ini saya tunjuk pejabat S2 BNPB, Kapus Kedat. Pak Bambang ini sebagai penanggung jawab, data. jadi saya minta dari Koramil, dari Kapolres, dari desa, dari Camat, dari Relawan, dari Sar, yang nyari itu datanya harus sama. Jangan sampai meloncat-loncat gak kaluan ini. Sementara rekan-rekan media tanya terus. Di lapangan sulit ini, karena yang meninggal bukan satu dua orang. Masih banyak yang belum ditemukan. Nah, sekarang fokus ini, cari ditemukan. Untuk pencarian ini, evakuasi dan pencarian, Deputi 1 BNPB, penanggung jawabnya nanti bekerja sama dengan SAR dan unsur-unsur terlibat lainnya. Mohon dari TNI Pore, nanti komandan yang di lapangan, dari Basarnas, koordinasi setiap hari. Setiap hari laksanakan rapat koordinasi hasil, hasil pencarian, satu hari ini dan rencana-pencarian besoknya. Terus. Sampai betul-betul tidak ada lagi korban jumpa ini yang masih belum jelas. Jadi 151 yang hilang itu harus ditemukan. Apakah dalam keadaan sehat atau sudah meninggal dunia. Sudah jelas. Batasnya, tanggap darurat, antara lain satunya adalah harus ditemukan yang hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, logistik. Logistik, tenda, ini sudah disebar tenda. Si Anjur ini tidak susah di tengah kota. Masyarakat banyak. Jadi, tidak ada lagi kalau ada masyarakat terdampak itu tidak dilayani dengan baik. Jadi, tenda-tenda ada 14 titik saat ini tempat pengungsian. Mari kita yakinkan sama-sama semuanya sudah berjalan baik. Dari demi hari harus lebih baik. Tidak ada lagi nanti para pengungsi yang tinggal di tempat-tempat jarurat. Seandainya ada masyarakat yang tidak mau meninggalkan rumahnya, yang mungkin masih ada harta benda yang ingin diselamatkan, itu kita tidak usah paksa. Memang para para desa, RT RW, Babinsa, Babintang Tidmas, dan Ramir Kaposek silahkan. Dibantu oleh relawan dari BBBD, BNPB, Membujuk. Agar masyarakat-masyarakat itu masuk ke tempat-tempat pengungsian terpusat yang sudah disiapkan. Di sana akan dibuat setiap hari lebih bagus, pendanya, MCK-nya, logistik, makannya, dapur umumnya jalan terus. Jalan terus. Tetapi kalau tidak mau, tidak usah dipaksa. tetap diperhatikan, tetap diperhatikan, artinya, tenda-tendanya juga jangan tenda-tenda darurat. Pakai terpal. Kalau kemarin karena baru satu hari, oke lah. Tapi mulai hari ini dan selanjutnya tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Semuanya harus disiapkan yang bagus. Itu dari DKI juga datang bawa tenda keluarga. Dari Kementerian Sosial juga ada tenda keluarga. BNPB siap mendukung sepenuhnya. Jadi tinggal kita semua bekerja di masyarakat menyiapkan itu. Termasuk logistiknya. Termasuk logistiknya. Jadi kita harus ciptakan kepada para pengungsi mereka sudah menderita tetapi saat menunggu rumahnya dibangun kembali sambil menunggu tanggap darurat selesai mereka terjamin. Kebutuhan dasar hidupnya. Air, makanan, harga mati itu harus terjamin. Itu yang kedua. Yang ketiga masalah kesehatan. Klainan kesehatan. Ini sudah diatur sedemikian rupa dua rumah sakit rumah sakit umum daerah Cianjur rumah sakit saya ya kemarin pasien-pasien masih agak takut masuk ke dalam karena khawatir ada gempa susulang. Gempa susulang sudah 158 kali. Tapi makin lama makin kecil. Teori ya walaupun teori itu tidak 100% tapi kita belajar pengalaman gempa gempa dimanapun. Begitu sudah gempa utama biasanya terus kecil. Nah tolong berikan penjelasan ke masyarakat. Ya penjelasan ke masyarakat. Tadi malam ada gempa juga kecil tapi sudah geser ke suku abumi 42 sekalah Richter. Ya jadi artinya masyarakat tidak perlu takut khususnya yang dirawat di rumah sakit buah itu. Nanti tolong dari kemungkinan kesehatan kemungkinan kesehatan ini berkoordinasi terus termasuk relawan-relawan kesehatan ini. Nah apabila masyarakat tetap takut tidak mau dirawat di dalam jadi luar disiapkan itu tenda-tenda di depan rumah sakit disiapkan dokter juga dari bedah pulang dari Jakarta juga pada datang dimanfaatkan itu kemarin di rumah sakit sayang juga di operasi di depan rumah sakit di dalam tenda bisa juga segala macam cara tapi yang utama hari ini yang di perawat di luar kita komitmen kita upayakan semakin sedikit mereka sudah bisa masuk ke dalam rumah sakit kesemuanya itu bidang logistik yang tadi saya katakan saya perintahkan salah satu pendapat keselong saya Deputi Satu selanjutnya Deputi logistik nanti ya nah jadi bukan berarti mengambil peran Bapak Ibu sekalian tetapi supaya satu komando ya ada permasalahan permasalahan di lapangan disampaikan disampaikan pada saat rapat-rapat seperti ini hari ini karena lapat pertama kita agak siang tetapi besok jam 7 sudah mulai ya yang pencarian sudah bikin APL sendiri yang logistik sudah bikin sendiri ya sehingga bisa segera yang kesehatan sudah bikin sendiri yang ketiga yang ketiga pasca tanggap darurat ini ya ini harus cepat saya bulat-balik Pak Presiden juga nyampekan ke Pak Bupati pendatangnya harus cepat karena kalau lambat semakin lambat masyarakat pertangani semakin menderita mereka gitu ya jadi diharapkan kalau nanti sudah ketemu semua sudah tidak ada lagi masyarakat yang perlu dicari jangan terlalu lama masyarakat tinggal di tenda walaupun semaksimal mungkin kita siapkan tempat-tempat pengungsian tenda itu dengan baik pasti lebih enak tinggal di rumah ada dua cara yang pertama Pak Babinsa Babinkam Tipas Kepala Desa Camat dibantu dengan unsur pemerintah lainnya mulai sekarang tanya satu persatu masyarakat itu barangkali dari yang pengungsi itu ada yang mau tinggal dengan saudaranya yang saudaranya misalnya rumahnya belum hancur itu nanti dapat dana tunggu hunian dari pemerintah pusat lewat BNPB kalau bahasa cianjurnya uang kontrak supaya mereka tidak milih tetapi kalau mereka tidak punya sambil nunggu rumahnya dibangun boleh mereka tetap tinggal di tenda tapi kalau misalnya di tenda saya punya saudara punya orang tua punya adik ipar punya kakak saya mau tinggal deket-deket sukabumi silahkan nanti kita bantu kalau mendatai daftanya harus cepat semakin lambat mendata semakin lama mereka menderita yang kedua rumah yang rusak itu dibangun oleh pemerintah Pak Presiden sudah menyampaikan rusak berat 50 juta rusak sedang 25 juta rusak ingan 10 juta itu bantuan pemerintah tetapi kalau mau bantu saudaranya misalnya punya asmen bantu dua BNPB membantu kami misalnya yang miskin miskin boleh minimal 50 juta 50 juta itu bagi yang sama sekali tidak punya apa-apa ya itu dibangun yang bangun siapa banyak bisa kayak di Polri nanti saya akan koordinasi dengan Pak Panggal Pak Berdangre Pak Berdandir bisa menggunakan pihak ketiga ada pihak ketiga yang sudah pernah membangun rumah di tempat-tempat gempa sebelumnya di NTB di NTT di Palu di Pasaman Barat bisa tinggal gak tanya tinggal Pak Lu Patu CSI cepat ya itu bangun jadi bisa minggu depan sudah bisa kita bangun ya dari nol tapi cepat nah diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa selesai yang relokasi nah kemarin itu disampaikan relokasi dari DNKG sudah memberikan saran ini gempahnya siklusnya pendek 20 tahunan kalau Pak Lu sana 30-40 tahunan jangan dianggap sepele Pak Lu itu terbukti 4 kali gempa 30-40 tahun di tempat yang sama leku 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 paksin itu di tempat itu masyarakat lupa 5 tahun tidak ada apa-apa 10 tahun tidak ada apa-apa sudah bangun lagi disitu tiba-tiba tiba-tiba tahun ke-berapa anak cucunya masuk sama persis pada saat kakek neneknya dulu mengalami jumpa nah kalau 20 tahunan bisa saja masyarakat si anjur yang sekarang kena yang umurnya belasan nanti tua juga kena ini bukan anak-anak putih itu umum pengetahuan ya ini tidak ada kaitannya umum pengetahuan dengan takdir ini kan analisa dan itu yang menyampaikan GMKG sehingga Pak Lubati mohon relokasi ini juga kalau memang diperlukan silahkan Pak Dirjen PUPR sudah siap membangun nah kalau yang relokasi itu standar rumahnya ada sendiri jadi tidak terpaku pada 50 25 dan 10 yang 50 juta 25 10 itu untuk yang tidak pindah tetap dibangun di tanah itu tetapi yang harus relokasi gak usah mikir masyarakat yang penting dapetnya jadi dan saya sudah berkoordinasi dengan PUPR ini ada hunian sementara jadi kalau ada unsur NGO sebagai bagian masyarakat dan sebagainya yang menghimpun dana untuk membantu ya contoh misalnya kayak di Smeru itu sampai 30-40 miliar itu digunakan untuk dana tumbuh hunian ulangi untuk hunian sementara nah ternyata hunian sementara ini kurang efektif ya lebih baik dibantu saja untuk hunian tetap ya kalau yang relokasi dibangun PUPR jamin rumahnya bagus lihat di Smeru sana ya mohon maaf di bahkan rumahnya pasca gempa ini lebih bagus sebelum terjadi gempa itu memang tugas kita sebagai komunitas lebih baik yang menghimpun dana ini kalau ada yang hadir di sini lembaga swadaya masyarakat yang ingin membantu gunakan itu untuk membantu hunian tetap yang akan segera dibangun yang tadi saya bilang ini kalau 50 juta rumahnya standarnya setengah dinding misalnya terus bawahnya belum pakai keramik hanya di Smer nah mungkin dana-dana itu bisa dibantu untuk bikin dapurnya tambahan kamar mandi di belakang silahkan ya mungkin itu dari saya saya minta ini sama-sama kita bekerja dengan sebaik-baiknya dan untuk harian untuk harian saya akan memimpin langsung tetapi kalau saya beralangan saya tunjuk Pak Mayur Jendral TNI Pajar Setiawan sebagai Komandan Pusko ya Mayur Jendral itu Pak Nima Kodam tapi rasa cinta kita ke Kabupaten Cianjur beliau menjadi Komandan Pusko ya artinya keselurusan ini mohon didukung oleh rekan-rekan sekalian sehingga penanganan bencana di Cianjur ini bisa cepat dan masyarakat yang terdampak tidak terlalu lama menderita itu saja yang saya perlu saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya nanti silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan tanya jawab nanti kita pecahkan sama-sama saya tidak kapasitas sebagai komandan anda tapi karena saya memegang undang-undang ya ini tugas saya dan mari kita di lapangan bersinergi dan berkolaborasi bersama sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih general yang telah banyak mengembangkan kepada kita semua dan tadi semarin saya diamanakan juga oleh Pak Gubernur bahwa bagi saudara kita yang meninggal dengan pemerintah juga terhadir insyaallah kalau sudah terdata yang disampaikan oleh Pak general tadi kita pemerintah akan memberikan uang kerohiman ya sehingga sangat cepat untuk direalisasikan nanti Pak Sekta kita mulai dana PTT saja silakan untuk uang kerohiman dari pemerintah saya Raku kemudian yang selanjutnya kami persilahkan Pak Uri dan Pelumahan Pemerintah KUPR Pak Iwan Tianto untuk menyertakan teknis mengenai persengani kami persilahkan Pak Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Selamat Pak Bupati Pak Kepala BNBB beserta seluruh jajaran dari Pasar Nas dan seluruh instansi yang hadir pada pertemuan hari ini Pertama-tama kami dari Kementerian DPR menyampaikan penerbiasa dan juga mendalam atas kejadian gempa yang terjadi di Perubatan Sianjur dan itu kami Kementerian DPR menjadikan kejadian ini sebagai bagian dari operasi kemanusiaan kami untuk terut peserta mendukung penanganan gempa yang ada jadi kami sampaikan pada saat kejadian setelah kejadian kemudian Pak Menteri DPR langsung mengumpulkan seluruh seluruh satu terutama DPR teknis Sumber Daya Air Bina Marga Cipat Raya dan Penumahan untuk mengatur strategi penanganan terhadap penjana ini karena ini memang harus dilaksanakan secara cepat kemudian setelah seluruh maghrib beliau langsung berangkat jadi karena dari informasi awal yang kami terima bahwa banyak lokasi yang terisolir jalan akses itu menjadi penanganan awal dimana Pak Menteri langsung menugaskan Kepala Balai Besar Jalan Nasional untuk melakukan didukung oleh alat berat dari teman-teman ngejen SDA yang bekerja di Bendungan Ciawi dan sekitarnya untuk tugas utama adalah membuka jalan akses dan beliau memimpin sendiri mulai kukul setelah 22 sampai jam 2 pagi dan kemudian pada saat yang sama beliau menugaskan saya dan beberapa seluruh satu dan kekasat gas untuk mengadiri rakor BPNW Kepala BNBB untuk mendapatkan informasi dan kemudian mengatur langkah-langkahnya kemudian wakubi sekalian sejak kemarin saya dan seluruh jajaran juga sudah berada di lokasi jadi pembukaan akses jalan sedang diperjakan teman-teman dilanjutkan semua titik dengan mengerahkan seluruh alat berat baik itu ekskavator kemudian ada loader bulldozer dump truck itu juga terus dikerahkan berdasarkan dengan seluruh pihak untuk bisa selain membuka akses juga membantu untuk apa namanya mengambut material-material dari lokasi-lokasi yang tetap nampak kemudian dari sektor kecipta karyaan kami juga menurunkan beberapa hidran umum MTA kemudian ada beberapa tenda yang dihubungan juga untuk beberapa titik yang di rumah sakit kemudian beberapa titik pengungsian untuk kita letakkan di sana dan ini juga akan kita tambah kemudian yang ketiga kami perlu sampaikan terkait dengan penanganan kerusakan pada bangunan atau infrastruktur terdampak serta terutama yang rumah terdampak saat ini Direktur Jenderal Cipta Karya ini dengan tim sedang turun untuk membantu mengidentifikasi kerusakan bangunan gedung pemerintahan pasos-pasom yang ada dan untuk kemudian menentukan ini terutama untuk rumah sakit Pak Bupati teman-teman sudah kami perintahkan untuk beruncur ke sana untuk mengidentifikasi misalnya kondisinya masih aman ini untuk memberikan ketenangan agar kegiatan masih bisa berlangsung tetapi kalau kondisinya memang perlu ada penanganan maka memang opsi Pak Bupati Sakit Lapangan dan sebagainya memang jadi pilihan dan kemungkinan ada penanganan cepat terhadap bangunan-bangunan yang terdampak agar efek traumatis dan kemudian fungsionalisasi dari fasilitas-fasilitas itu bisa kembali dapat dipulihkan khusus untuk yang rumah jadi semalam kami sudah mengijin Pak Bupati kami sudah berkoordinasi dengan Pak Asisten 2 kemudian Pak Kardis terkait pada prinsipnya kami mendukung upaya cepat pendataan jadi ini yang selama ini penanganan ini data ini biasanya tadi disampaikan oleh Pak Kepala BNBB data tidak akurat jadi saya mencoba kami yang memiliki aplikasi rumah terdapat bencana atau rutena yang kita harapkan ini menjadi selain cepat data ini yang kita harapkan dapat dipertanggungjawabkan karena ini merupakan strategi penanganannya nanti mengapa itu dinyatakan sebagai rusak ringan rusak sedang rusak berat atau membutuhkan relokasi semuanya yang harus ada justifikasinya makanya sistem ini adalah sistem yang objektif yang kita harapkan nanti saya sudah minta Pak Katis hari ini mungkin ada tim dari dinas yang akan turun survei kemudian kami juga menurunkan sekitar 25 sampai 30 orang Pak ini sudah mungkin sudah nyampe saat ini di pemerintah jizan saya untuk berada di lokasi ini nanti kan itu bisa ditambah dan mungkin nanti juga bisa bergabung ke relawan-relawan yang nanti akan tertarik untuk bisa terlibat di dalam pendataan ini cuma satu hal kami menyadari bahwa situasi saat ini masih agak berharurat dan yang paling utama adalah upaya melakukan evakuasi jadi itu adalah yang utama jadi saya gak ingin juga nanti pas tim itu juga pada saatnya masuk yang sama untuk kepentingan yang lain tapi saya minta tadi hubungan dari Bapak Binsa dan sebagainya dan aparat setempat untuk bisa memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada tim kami saat ini sebuah tim sudah saya turunkan beberapa titik untuk cepat terutama yang evakuasi-evakuasinya atau mungkin di daerah-daerah yang mungkin terdampaknya belum terlalu masif jadi kami sudah menyiapkan posko juga jadi ini adalah salah satu rusun di Brimog yang kami bangun untuk Brimog tapi masih proses serah kelola tapi kami setelahnya kami pinjam dulu jadi yang di depan kantor atau istana Cipanas mungkin terjadikan sebagai posko dan base camp dari tim untuk identifikasi soal rumah ini kemudian mungkin pendataan ini kita lakukan harian sore atau malam nanti kita kumpul di posko untuk melakukan update dan verifikasi saya berharap dengan penanganan identifikasi yang masif tadi mungkin target 3 hari atau 1 minggu data sudah terkonsolidasi secara palit dan ini nanti mungkin Pak Bupati akan umumkan kepada semua pihak sebagai data penanganan disini sudah akan terkelompok terklaster dari komputer rusak ringan rusak sedang rusak berat berikut justifikasinya yang menjadi dasar dari BNTB untuk memberikan bantuan dan penanganan termasuk saya tadi sudah bertemu dengan Pak Bupati melihat lokasi-lokasi yang terdapat menurut saya justifikasi teknis dari Kementerian PPR walaupun kami nanti juga membutuhkan justifikasi dari Badan Geologi dan BMKG beberapa titik tampaknya harus direlokasi sehingga kami mohon dukungan untuk oleh hari ini ini sudah mempersiapkan beberapa titik yang dapat dijadikan sebagai lokasi-lokasi relokasi karena ini juga lokasi-lokasi yang relokasi ini juga harus kami justifikasi lagi Pak bahwa lokasi itu memang secara geologi juga aman jangan sampai juga berada di atas gesar yang ada gitu ya yang kedua juga lokasi ini aman dari longsor dan sebagainya dan secara tata ruang juga dapat memenuhi apa namanya persyaratan penanganan ini guna penanganan cepat tadi yang diamanatkan Pak Kepala dan BB disini kami berada mendukung BNPB disini untuk relokasi kami juga sudah mempersiapkan rumah tahan gempanya Pak jadi pengadaan stok rumah tahan gempanya ada 500 unit saat ini sedang kami adakan jadi begitu lokasi siap ini mungkin pengalaman terakhir di penanganan untuk gunian tetap selalu terhadap 2000 unit di pasca meletusnya Gunung Semeru bisa kami selesaikan dalam waktu 4 bulan kami berharap di Cianjur ini karena ini juga infrasturnya dekat dengan Jakarta dan sebagainya saya berharap kita bisa selesaikan lebih cepat dengan kualitas yang juga lebih baik hubungan dari Bapak Ibu sekalian penanganan ini sangat kami harapkan karena kebutuhan pokok itu ada 3 Pak tadi pangan dan penuhi kemudian sandang dan bantuan-bantuan logistik yang ketiga papan jadi empati kami semua untuk bisa segera memulihkan kembali dengan rumah yang lebih baik jadi konsep penanganannya adalah build back better jadi membangun lebih baik dan untuk pembangunan nanti yang akan dilakukan oleh BMPB kami juga mau izin Pak nanti kami juga akan turut mendampingi dan kami juga menyiapkan beberapa desain pertotek untuk retrofitting perkuatan bangunan dan kemudian untuk pembangunan kembali jadi kita pastikan rumah-rumah yang dibangun baik oleh BMPB diperbaiki oleh BMPB maupun dibangun oleh BPR kualitas yang lebih baik dan untuk jangka waktu yang panjang akan aman insyaallah aman terhadap tempat mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 jam sudah kita pantau disitu di posko komando di angkatan darat, kemudian di posko komando gabungan sudah ada semua disitu dan mohon izin kita bisa komunikasi dengan teman-teman yang ada di wilayah setiap saat, butuhkan cuaca karena pada saat evokasi di tempat lokasi tersebut perlu cari informasi cuacanya karena banyak lokasi kenapa terjadi tempat 5,6 menjadi rusak, karena banyak lokasi laki sudah sedikit jenuh banyak wak air disitu pak jadi sudah ada bidang gincir sehingga kalau ada getaran, dia ada publikasi dan lebih besar sehingga ini perlu hati-hati ya pak ibu sekalian sehingga nanti komunikasi kita tetap informasi cuaca kita siapkan 24 jam ada di pusko, tolong hatinya nanti selalu hidup karena informasi cuaca sangat penting untuk proses evakuasi kemudian berkaitan dengan arahan kepala badan dan pak dirjen tadi, berkaitan nanti apakah harus ada lokasi dan sebagainya mulai hari ini tim kami sedang turun ke lapangan untuk memelajari site kita membuat mikrosonasi terbaru pak 2021 sudah membuat, ini kita lengkapi oleh hari ini, kita menurunkan tim dari pusat Lidbang BMKG, kemudian dari pusat Gemabina Tsunami pusat Gemabina Tentran pada waktu kira tim turun semua kali hari ini pak kita bagi dan kita perkirakan mungkin 1-2 hari ini hasil sementara sudah bisa dilakukan tapi lebih detailnya nanti bapak-ibu akan kita super terus sampai menemukan peta wilayah yang sesuai dengan kondisi gembakan yang ada kok itu kemudian bapak ibu sekalian apabila di lokasi-lokasi tadi di bencana kalau ingin install informasi MKG pun bisa bapak pakai playstore silahkan digunakan di playstore info BMKG langsung di install jadi informasi cuaca gembakan langsung di HP bapak ibu semuanya supaya lebih gampang semuanya playstore langsung ibu gambar langsung di install saja itu real time terus di update terus otomatis ada informasi disitu nanti kalau gak jelas teman-teman kami sudah menyebar ke lapangan kami sudah siap berat hampir 30 orang kita turun disitu baik itu saja bapak-bupati dan bapak ibu semua yang dapat kami sampaikan lebih detailnya nanti kita akan segini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di masa jamah di peselahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan menghormati bagaimana bikin dan bapak-bapak dan tekan-tekan seluruhnya yang akan menghormati yang disini kami dari Basarnas ingin memberitahukan apa saja yang sudah mengekerjakan di antaranya untuk hari ini kita melakukan assessment di 12 titik kecamatan untuk memastikan wilayah mana yang sudah clear tidak ada korban yang membutuhkan evakuasi selanjutnya dari titik tersebut kita akan berpus ke beberapa titik yang masih ada korban yang juga bertimbun ataupun ke penaruh kebutuhan, kadangpun pada pagi hari ini 4 titik yang kita lakukan pencarian itu di Kecamatan Kedunang, di Cijendil dan juga ada di Kampung Rawacinanagraf Salakau dan rumah makan sampai sinta itu yang cukup dari semalam banyak korban kita temukan dan pada pagi ini kami menyampaikan bantuan sedang di drop menggunakan helikopter karena memang banyak keluarga yang bilang desanya tidak dapat bantuan, tadi kita sudah berkoordinasi dengan BBB juga dari udangnya di Balai Ranjage kita drop sekarang posisinya sedang di Desa Talaga kita hari ini ada 3 helikopter yang setengah untuk membagikan ada yang di Wolko ini pencarian semalam sampai subuh terakhir ada anak kecil kita dapatkan kemudian dan kondisi MD lalu sub-dog kita fokuskan di Kecamatan Pacet karena ada longsoran di sana dan cukup agar sulit dalam pencariannya mengingat banyak teruntuhan dan juga kondisi tanah tidak stabil para konten sisal atau lelawan yang ikut membantu untuk menggunakan APD kami tidak sederhasilkan untuk menungkap bagi kelawan atau tim yang membantu tidak menggunakan APD terlebih di bangunan peruntuan lalu izin kami mau menyampaikan terkait kegunaan sirine banyak warga yang menggunakan terkait sirine karena dampak psikisnya disini kami harapkan bila mana ambulan ataupun yang memberi bantuan khususnya ambulan yang masih kosong atau yang baru tidak hanya ingin ke lokasi sirine-nya lebih baik dipadamkan atau dikecilkan saja lalu yang membawa bantuan juga tidak perlu pivot langsung gerasak-gerusuk karena banyak sekali warga yang dampak psikisnya masih tertekan lalu terkait di Tampung Rawa Cina kemarin kita sangat sulit mengevakuasi dua orang dikarenakan lalu lintas padat dan juga banyak warga yang menjadikan lokasi-lokasi pencarian kami ini sebagai daerah wisata bencana mereka melihat ingin melihat saja dan itu membuat kami kesulitan dalam melakukan evakuasi alat berat juga mau masuk akhirnya sulit begitu kami mohon koordinasinya untuk ketertiban dan juga lalu lintas dan bila mana ada laporan hilang atau warganya yang belum ditemukan bisa langsung terposko hidup kita di Pendung Wadah disana saya juga di Bidang Sar dan juga di posko Sar di Cugena karena kenapa kita buat disana korban lebih banyak kita sudah melakukan asismen banyak di daerah Cugena mungkin itu saja dari Masa Nas terima kasih oke terima kasih Pak Mbak Jendal Alhamdulillah Pak Jendal di samping Mbak Jendal juga BNPB menyatakan helik dalam makar distribusi bantuan-bantuan untuk itu saya beritahkan para KADES deteksi awal dari sekarang saya tidak mau ada wajah masyarakat yang tidak menerima bantuan payah nak pulang dari sini pintakan aparatnya dan kita terus dudun tidak boleh duduk-duduk di meja saat ini semua harus turun cek warganya jangan sampai ada wajah kita yang berbeda lapang belum ada bantuan belum ada tenda pemerintah tadi disampaikan oleh pimpin-pimpinan ini kita siap tenda siap makanan siap apa yang dibutuhkan dari masyarakat tuh bantuan-bantuan di badan-bantuan penuh semuanya disini penuh semuanya tinggal kita distribusikan kita menunggu informasi dari Bapak Ibu kami semua sini siap 24 jam apapun kami kirim ini sekali lagi pendusikan samat samat pantau Pak Kades Bukades terjun kelapaan yang dibantu oleh Pak Binsa Pak Bikardimas besok tidak barusan Pak Bungur akan marah-marah ke saya Pak Bukati ini masih ada warga yang tidak menerima batuan bukanya di ciprian yang lain pun sama walaupun sukenang yang paling banyak oke Bapak Ibu saya hormati selanjutnya saya ingin penjelasan menurut supe lebih teknis dari Bapak Majen dan Bapak untuk itu kami persilahkan atau kita buka pertanyaan dulu ya Bapak ini saya wakil ini adalah di depan kami persilahkan satu sesi tiga orang dulu ada yang disampaikan ayo Bukades 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 Ciputri ya 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 oke kami persilahkan Bukades selamat menikmati saya salah satu korban dari penjelasan Bukades Bukades rumah saya kantor saya rumah rumah saya dan saudara-saudara saya berikut masyarakat saya seluruhnya terkena dampak sekitar 6424 kalau tidak salah itu bangunan di desa saya rusak berat dan sayangnya walaupun memang saya tidak merasa bahwa saya sendiri yang mengalami bencana ini tentunya banyak dari kecamatan ataupun desa-desa lain apalagi Cugenang itu lebih berdampak tapi desa saya pun sama karena saya adalah desa dari kecamatan Pacet yang bersebelahan dengan kecamatan Cugenang mungkin satu jam yang lalu saya bertemu dengan Bapak di acara bersama-sama pas begitu sebelum kejadian saya pikirkan Bapak sudah lewat cinta atau belum karena Bapak pas mundur pas beres kejadian itu terjadi Pak saya masih di kantor desa saat itu anak saya Alhamdulillah Pak belum genap dua bulan Alhamdulillah saya terselamatkan kalau kalau saya lihat karena saya posisinya di kantor desa anak saya yang bayi Pak pelabonnya itu Pak pas di hidungnya pas di hidungnya syukur Alhamdulillah anak saya terselamatkan oleh warga di sekitar dan sehat walafiat sampai sekarang Bapak saya mohon saya memang terpencil mungkin Bapak tahu karena akses mungkin juga jalan terhambat kemarin dari Cianjur dari pedesa saya sampai mamah ini saya belum dapat bantuan dari PM kemudian banyak pasukan dari Yon Armer dari Bugor kemarin berbarengan dengan saya sayangnya logistik belum sampai maksimal kemarin pada saat saya mendapatkan bantuan dari Yon Armer itu saya hanya bisa membagikan buah bus bi instan buah bus air minum ke setiap RT bar jadi masih banyak warga saya yang belum bisa mendapatkan logistik jadi saya mohon baguannya saya mendapatkan pasukan saya mendapatkan dapur umum dari Kemensos tapi logistiknya belum ada Bapak masih hanya mereka membawa beras saja makanan pendukung seperti lautnya ataupun sayur dan bumbunya masih belum ada Pak jadi saya mohon bantuannya tenda-tenda pun masih belum sampai Pak jadi saya masih pakai terpal tadi saya sekali lagi saya mohon bantuannya kepada tim PUPR saya minta pendampingan Pak mungkin setahunnya secara langsung turun mendampingi rekan-rekan saya maupun RTRW maupun staff saya terkait dengan aplikasi mungkin ya Pak ya dengan aplikasi yang Bapak tadi sebutkan mudah-mudahan Bapak bisa memutus satu staffnya bisa memberikan pendampingannya sehingga bantuan untuk rumah masyarakat agak secepatnya terlaksin Wabillahi topik wa hidayah Bapak saya juga turut prihatin mohon maaf tapi saya menginginkan secepatnya untuk sampai bantuan kesehatan Wabillahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi 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 baik untuk Pak Kades yang dijawab aja langsung ini benar-benar rapat koordinasi itu seperti ini jadi nanti yang terkait dengan logistik Pak ricak setiap bidang-bidang itu membuat grup kemudian ada nomor nomor posko 0821 saya ulangin 0821 2399 3982 ulangi ya 0821 2399 3982 nah di samping nomor itu juga nanti akan dibuatkan grup wa jadi seperti permasalahan ibu Kades ini segera ya nanti pagi ini juga saya yakinkan segera logistiknya terkirim ke sana bu ya termasuk daerah-daerah lain desa-desa lain ya babinsa babinsa kapitmas kepala desa itu yang paling paham kondisi daerahnya masing-masing itu tolong disampaikan terus sehingga kita yang ada di kantor kawupaten ini di posko ini bisa tahu oh ini belum itu belum ini harus dibantu harus dibantu ya ya mudah-mudah ke depan apa yang disampaikan di Pekades tidak terjadi lagi karena ini baru tapi kan dua hari kemarin kasihan kalau hanya beras padahal kita sekali lagi yang saya katakan kita ini di Jawa di Cianjur di kota saya rasa apapun ada jangan sampai terjadi seperti itu jadi apa ya nanti dari Pak Dirjen silahkan yang terkait staff pendampingan tadi baik terima kasih jadi ini sudah langsung saya juga tadi sudah ada di belakang jadi apabila akses ke tempat ibu kemudian proses evakuasinya memang sudah selesai gitu ya dan ini bisa masuk jadi sudah saya minta nanti ada unsur dari kami ada unsur dari dinas terkait nanti minta mungkin ada unsur dari ibu ya untuk sebagai penunjuk jalan itu ya menunjukkan masing-masing karena nanti dari aplikasi ini bukan hanya lokasi ini kontinarnya nanti mungkin bisa dipandung kaitan dengan yang ini bagi adres ya jadi yang korban ini siapa seperti apa sehingga data nanti tercatat ini mungkin nanti kami konsolidasi juga jadi tambahan yang lain juga yang sama seperti ibu kades terkait rumah tadi setelah ini akan ada rapat koordinasi lebih teknis untuk mendata itu jadi ibu-ibu kepala desa Pak Bin Saban Kapti masih sudah dibantu kita juga mengerahkan pergeruan tinggi para mahasiswa-mahasiswi ini yang membantu pendataan rumah itu semuanya itu dikoordinir oleh Pak Deputi ini Deputi 4 bidang rehabilitasi rekonstruksi Bapak Jarwansa nah ini saya kenalkan ini langsung nanti koordinasi selesai kegiatan ini langsung diminta nomor HP-nya jadi ada pertanyaan-pertanyaan langsung saja ini kan udah jaman komunikasi HP saya juga boleh ya nanti tolong di dikatat saja sehingga ada permasalahan-permasalahan bisa langsung juga semuanya dalam rangka kecepatan ya itu saja terima kasih ini Pak Kepala langsung Pak Bupati Pak Bupati silakan baik Bapak Ibu terima kasih mungkin setelah ini kita akan lanjutkan untuk kebutuhan logistik darurat akan kita data finalkan dalam 1x24 jam ini sehingga pemetaan untuk wilayah-wilayah yang belum menerima bantuan atau belum terbuka sama sekali nanti bisa kita dapatkan hari ini dan kita akan baikkan 1x24 jam yang sudah bisa geser logistik ke wilayah-wilayah yang terberat tersebut terima kasih jadi mungkin mohon bantuan juga Bapak Pak Kores Bapak Gandim dan Bapak Bupati untuk bisa menempatkan penerbangan supersonial kopsnya itu mendampingi kami di POSPO kemudian di keupaten Ibu khususnya yang bisa melalui transportasi seperti itu Pak yang kita akan melakukan pendataan komponen kemampuan kita agar kita bisa kerahkan bersama nanti untuk percepatan terima kasih iya kita tindak lanjuti nanti mohon para Kepala OPD juga Pak Asisten Pak Sekedar nanti kendaraan-kendaraan yang ada di OPD-OPD berkali bisa dibantukan untuk melakukan logistik ke tiap-tiap desa cuma sayang ini kepala desa nggak pada hadir saya lihat tadi dari Cugenang hadir nggak semuanya Cugenang berapa orang nggak hadir mana Mangunkerta ya Mangunkerta mana mana HDS-nya ini kan tadi laporan ke saya masih banyak warga yang dulu menerima bantuan ini Bukadesa nggak ada Cucu Jadil Cucu Jadil nggak ada Gasol Tidak ada Banyol padahal mereka yang sangat penting kita mau bagaimana memberikan bantuan ke rakyat kalau pimpinannya pada saat ini tidak ada jangan salahkan saya jangan salahkan tim ada di depan kalau ada warga yang teriak-teriak hari ini belum menerima bantuan ya saya tegaskan habis wajib tadi ini dan setelah ini ayo jangan dulu pulang bawa logistik persiapkan mobil tadi Bukadesa Putri kita yang seperti itu gitu ya jamat ini gimana ini ya bagian saja ada nggak ada di desa-desa di desa-desa tadi ya babi kap timas ada yang mohon bantuannya ya data jangan sampai ada warga kita yang tidak atau belum menerima bantuan jangan dulu pulang hari ini bawa barang-barang nggak ada kendaraan para OPD jadi kendaraannya pakai dulu untuk mengangkut dan juga Pak Kapolres bisa bantuan nanti untuk kendaraan untuk membawa apa barang-barang logistik yang diperbuka oke oke kemudian selanjutnya tadi kalau saya mana dulu tadi udah udah tiga dulu tadi ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Bupati yang saya hormati Bapak Kapolres Bapak Dandim yang saya hormati semua yang hadir disini yang saya hormati termasuk pasukan berani mati yang ada disini Pak Binsah Pak Bimbas saya Kepala Nesa Sukamulya Kecamatan Sukaluyo jadi pada intinya Pak ini di Kecamatan Sukaluyo banyak yang mengungsi di desa-desa semua desa Kecamatan Sukaluyo nah mengungsi ini ini memberi bantuan tersebut kepada orang yang mengungsi ini perlu dipertanyakan karena takut di situ di data di sini pun di data nah ini di desa di desa sebelinya di data di desa kita juga di data nah ini yang ditakutkan takutnya tumpang ini bantuan kita stop jadi masalah inti nama gitu dan kenapa saya Pak Bimbas Pak Bimbas dibilang saya pasukan berani mati karena Pak Bimbas Pak Bimbas selalu eksis dalam kegiatan ini termasuk dan Ramiah dan Ramiah yang suka kelapangan itu Pak Bimbas Pak Bimbas dan Ramiah 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 tidak kalah eksisnya gitu nah ini mengenai mengambil bantuan tersebut saya kasihan Pak Bimbas dan Ramiah berentun ke sana berentun ke sini tentukan bensin titiknya dimana yang harus diambil kasihan juga Pak Bimbas sekarang ini berupaya berupaya sampai jam 3 sama saya di lapangan walaupun desa Sukamunya kecapatan Sukauyu sedikit terbak dari gempak tersebut dan saya kemarin hari kemarin saya ke lapangan benjot kaso dan semuanya tuh sedih Pak saya menangis karena oh ini ini mah lebih besar bencana nah ini dan saya mendapat laporan malam tadi desa Sukamunya kecapatan Jumunan baru sedikit tersentuh oleh bantuan dan medis terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pak ades pak ades pak ades pak ades sukamulya terima kasih informasinya dan sudah terjuang untuk masyarakat sangat luar biasa dan tentunya tadi khawatir pak ades ada satu desa pilih kedesaan lain sehingga beberapa mendapat bantuan justru kami akan sebalikkan kepada pak ades pak ades dan pak ades yang lebih tahu di masyarakat adalah bapak-bapak ya kami hanya siap merekois dari bapak ibu akan mengirimkan bahan-bahan sesuai dengan kutu Tuhan begitu ya karena kami tidak akan tahu ini keluarga bapak yang pindah ke sana tidak akan tahu tentunya ini menjadi tugas pak ades pak ades dan rambut dan timas oke selanjutnya buka ades padahal yuk kami persilakan yang lain kalau sifatnya sama tidak usah disampaikan disini lagi ya tadi sudah pak jenderal sudah menyampaikan tinggal di telepon atau di WA ke nomor yang tadi ya sekarang yang bertanya persoalannya yang berbeda kami persilakan muka ades terima kasih bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati pak bupati yang saya hormati juga kepala BMPD pusat bapak dan ibu saya melaporkan disini untuk pada hujur pak pada hujur dengan jumlah jiwa 9.625 jiwa dengan jumlah kakak 2.717 ini pak yang rata rumahnya dengan tanah itu ada 262 rumah yang rusak berat berat ada 550 yang rusak ringan itu ada 620 dan yang retak-retak ada 343 dengan jumlah 1.875 rumah yang tidak bisa dimasukin warga masyarakat saat ini mohon izin bapak bupati saya sudah berusaha satu RT itu pingin satu titik dapur umum ataupun evakuasi tapi ternyata masyarakat tidak semua mau pak disatukan karena mungkin terkait harta benda mereka yang dimiliki di dalamnya nah ini bapak yang saya hormati pada luyuh dengan jumlah jiwa yang 9625 ini baru yang melalui desa ini baru mendapatkan tenda itu Pak 8 tenda 8 terpah kami 9 pertama kami awal karena memang bantuan itu tidak ada pertama hari Senin Selasa desa menanggul lagi untuk beli terpah dulu Pak sebanyak 40 saat ada satu RT2 terpah ada yang satu terpah termasuk juga beras ala kadanya termasuk juga air minum ini yang disayangkan bukannya mungkin pada luyuh itu tidak dapat bantuan padahal ini dapat bantuan saya yakin Pak karena banyak mobil yang lewat tapi ini mobil kenapa tidak ada koordinasi dengan desa ini yang diberi itu yang di depan dalam EMU sedangkan yang rusak para itu yang di titik-titik yang paling dalam yang tidak tersentuh tidak ada wang sedangkan padahal saat ini mati total dari hari sering sampai sekarang tidak istri Pak desa kita cuma dua Pak yang di desa Pak Bupati cuma dua yang di desa dipakai satu yang di rumah saya dipakai satu karena ada yang warga Sukajaya juga yang rumpang di halaman rumah saya cuma dua bayangkan Pak kita tidak bisa menangkap jatuh Pak Bukades ini matanya yang sama ya dengan yang lain sama nanti hal itu dibatas secara teknis kali ini rapatkan rapat kebingan dulu nanti setelah ini ada rapat teknis yang sampai kekal seperti itu ya tadi saya sampaikan di rapat ini informasikan informasikan hal-hal yang belum di informasikan oleh barisan lain nanti secara teknis ya cuma saya mohon izinan diri Pak jadi kalau desa saya sudah tahu masyarakat yang paling banyak yang itu yang berubah cuan tidak semua RT juga saya paham saya paham saya paham sekali karena saya merasakan saya sudah keliling kemarin dengan Pak General ini dengan Pak Mendo dan saya tahu manusia di lapangan makanya kita hubungkan hari ini nanti ada rapat setelah teknis sampaikan dari semua kepala desa babi desa babi emas mana yang belum dapatkan hari ini kita bukan hari ini yang jatuh ini kita rapat terapingan dulu untuk ditenang lanjut secara teknis nanti setelah rapat ini ya dan juga untuk PLN tadi ada kan PLN Pak Herman ya mohon nanti di desa padalu ya masih ada yang belum di alam ya Bapak Ibu yang sudah mati saya kira saya kira cukup untuk rapat mimpinan ini dan tadi disampaikan dari Pak General bahwa rapat ini setiap hari kita besok mulai jam 7 agar rugi cepat ya itu saja yang dia dapat sampaikan dan khususnya untuk para kepala desa Pak Binsa Pak Binkab Timas Pak Dan Ramil Pak Kapolsek Pak Camat Bucamat termasuk Pak Asisten termasuk mungkin nanti sebagai para kepala PD yang tidak menampingi para menteri silahkan rapat ini dilanjutkan itu saja saya ucapkan terima kasih atas pemberian informasi materi yang untuk kita tindak bersama atau nunggu ditutup berbicara ya Wassalamualaikum baik Pak kepala desa Pak Binsa Pak Bungab Timas setelah ini jangan meninggalkan mana-mana nanti akan dipimpin rapat oleh deputi logistik aman ya dengan Pak Pak Ricat nanti sebutkan tadi apa yang suka lu yuk mana-mana sampaikan tentu saja kemarin belum sempurna pastilah berdua hari itu jadi gak ada yang bisa kekuatan apapun yang bisa terus hebat bagus itu enggak jadi kita gak usah cari salah benar gak ada kita maju ke depan ini gimana yang betul nah itu yang penting nanti sebutkan masing-masing sehingga hari ini bisa tuntas besok sudah lebih bagus dari sekarang jadi makin ke depan makin maju tadi disampaikan ada yang terisolir jangan sampai nanti sore masih ada yang terisolir kemudian yang pencarian korban nanti dirapatkan oleh Pak Radit segera dirapatkan tersendiri kemudian untuk data Pak Bambang segera rapatkan segera rapatkan untuk rumah-rumah yang rusak nanti oleh Pak Jarwangsa jadi semuanya rapat kecil nanti semua yang menjadi permasalahan di lapangan disampaikan cuma pesan saya tidak perlu mencari siapa yang salah siapa yang benar kita semuanya satu tujuan fokus demi penanggulangan bencana dan masyarakat segera bisa teratas itu saja tamu dari saya terima kasih belum bumbar kepada rekan-rekan TNI Polri kami lang teman-teman TNI Polri Basar Tas BBB di Provinsi dan BBB di Cianjur berkumpul di posko tangkap barurat di depan Endopo kami tunggu di sana seolah unsur TNI unsur Polri untuk wilayah Cianjur ABWA BBB di Cianjur dan BBB di Provinsi Jepang plus Basarnas mohon berkumpul di posko tangkap darurat yang berada di belakang langit di depan Pendopo kami tunggu terima kasih logistik logistik tadi yang saya pakai kapanjendal di sini aja setelah beres di sini silahkan ke sana ya terima kasih